Intro Halo teman-teman, selamat datang ke channel aku dan LittleCirio disini kita kembali lagi ke The Sims Empire, the tale about Vampirino ini kenapa dia stuck begini ya, si Alicia? oh oke, udah bergerak aku tuh sebenernya udah record sebelum ini tapi rekamannya itu rusak teman-teman jadi kayak layarnya ke zoom banget emang kadang OBS suka ngelakuin hal itu sih makanya aku tuh sering ngecekin pas lagi record tapi apesnya kemarin itu setelah aku cek malah habis itu baru error gitu yaudahlah ya jadi kita kayak keskip gitu aku kemarin udah ke rumahnya si Tamon sama si Natalia dan Nathaniel sudah mendekatkan diri lah paling enggak terus si Natalia tuh butuh mandi banget kamu mendingan mandi dulu deh sebelum tidur papap ngapain? kok kayak stuck semua gini sih Sims aku? aduh, kita reset objek dulu gimana sih cara reset objek? gak bisa ohhh si Snow stuck pantesan ah gak bisa pindahin dari 2 child kayaknya gak cukup deh aduh, aku stress sama rumahnya oke temen-temen aku pokoknya next episode harus udah pindah rumah deh aku stress rumahnya kecil kamu butuh makan deh plasma fruitnya mana eat plasma fruit dulu kita punya ini berapa sih? uang berapa sih? aku pengen ngecek rumah ini harganya berapa oh say to my library wuhh udah 100 ribu rumahnya jadi kita bisa coba cari rumah yang harganya seratusan terus sebelum lagi kita punya ini ada banyak seeds pack di alisnya juga kayaknya masih ada banyak deh si packnya jadi kita bisa jualin dan kita bisa bikin untuk aset kita untuk rumah baru ya nah aku tuh bingungnya rumahnya mau dimana gitu karena kan di apa ini namanya di bandleton bay itu aku udah masukin projeknya simstuber yang plastik bandleton jadinya udah penuh kecuali lot ini terus apakah aku akan beli yang di Newcrest tapi yang di Newcrest itu harganya berapa ya? kita cek yuk aduh aku penasaran deh oke temen-temen aku tuh udah ngeliat beberapa rumah di Newcrest yang Dita dan Simstuber bikin dan aku suka semuanya tapi mahal-mahal aku suka yang ini tapi harganya tuh kayak ampe 300 ribu gitu ini ampe lebih dari 300 aku lumayan suka yang ini cuman yang ini tuh lebih kecil daripada rumah yang sebelumnya tapi harganya itu masih bisa dijangkau sama keluarganya Millward gitu cuman ini kekecilan sih kalo untuk sekarang ya aku pengen rumah ini atau gak yang ini tapi galau karena uangnya kan gak cukup ya nah menurut kalian nih enaknya aku pindah atau me membangun ulang rumah yang ada di Brindleton Bay bantu aku dengan mengisi pol apakah aku harus pindah atau membangun ulang rumah yang ada di Brindleton Bay oke temen-temen aku soalnya gak bisa decide gitu soalnya yang aku suka itu mahal-mahal rumahnya dan masih gak bisa pindah terus aku tuh gatel banget ngeliat rumah ini tuh kayak dipaksain gitu karena aku bikinnya kan emang dari kotak doang ya rumahnya ya terus aku kayak besarin sendiri dan aku belum apa bener-bener kayak build ulang dari awal jadi aku tuh kayak cuman nambah-nambahin gitu loh makannya jadi keliatan agak berantakan that's why aku pengen antara rebuild ngebangun ulang atau membeli rumah yang lebih mahal tapi kita belum bisa pindah sekarang dia udah mandi nih si Natalia oh udah mandi Nathaniel ya ngapain Nathaniel udah lagi makan ya oh lapar ya udah ambil makanan dulu deh terus si mamah kamu kok gak makan si Isto bukannya barusan dirit tidur ya rid to sleep terus ulang tahunnya aduh dia lapar aduh mami pap kamu tolong dong bantuin give food to snow jangan joget-joget doang kerjaannya kayaknya birthday-nya snow oke it should be today dan jam 8 malem siapa nih yang diundang ya terus si Natalia nya apakah aku biarkan tidur ya energinya masih low si Nathaniel mandi oke kamu habis mandi bikin PR kembali 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 papah kamu ngapain pak kok gimana sih bantuin snow dong potty train potty train snow ayo sebelum dia pakai gak mau dia gak mau potty train ih snow kamu yaudah let out deh habis itu kamu ya dia udah pop ya go potty sendiri aja kalau gitu ya dia lagi pakai diaper waaay snow waaay nakal banget sih kamu aduh kamu harus di disiplin ya kamu ya parenting disiplin behavior firm express disappointment aduh kamu error lagi sering kayak gini deh keluarga ini tuh ah yaudahlah ya ini kamu makan dulu dong ampun dah oke snow has mastered the potty train terus emm put snow to bed Alicia kamu makan lagi deh eat plasma fruit terus do the laundry please do the laundry then dry laundry emm Matea Matea kenapa kamu kayak gitu Matea kenapa kamu berhenti ini Matea ah suka error gitu loh idih sebel deh ini kenapa dia tiba-tiba main biola kamu makan deh Natalia ini jual aja sell to collector terus kita mungkin waktunya untuk bikin painting ya biar kita cepet dapet uang yang banyak terserah terserah help with homework terus wow si Alicia malah gambar cewek pakai bikini dong hehehe jadi masterpiece nggak hari ini apakah ada kerja aduh harus program dan work into hours oh nooo oke dan kita programming dulu practice programming biar kita dapet promosi hari ini dia nggak ada dong aduh si matanya tuh paling susah nih naik levelnya soalnya cuma 4 hari kerja ya eee mamah cepetan mak practice programming sebelum mulai itu sebelum mulai kerja eee papanya jadi babysitter lagi dong aduh programnya just started yaudahlah ya nanti biar agak telat dikit hehehe oh yes no kamu mendingan bangun deh kamu mendingan bangun terus practice your eh ini thinking study shape karena tinggal thinkingnya doang yang nggak max temen-temen si slow jadi sebelum kamu ulang tahun kamu harus max skill oke kamu make friends aja deh Natalia daripada work hard daripada study hard karena kamu lagi tense lalu si mamah i hope kamu udah hahaha aduh masih 25% cepetan practice program practice program go to work yaudahlah ya telat dikit nggak apa ya pak sir 25% cepet cepet cepetan yai oke go go to work go to work nggak usah diangkat telponnya aduh aduh gimana nih? sempet ga ya? gimana kalo kamu kasih makan snow dulu? keyfoods to snow peanut butter jelly kamu ga usah tidur lagi mate ya udah ngapain? mendingan bantuin deh teach spelling, teach snow to build tower yay! promoted to project manager alicia has been promoted to project manager she will now make an additional 10 simoleon per hour for a grand total of 73 simoleon per hour she has also received the following bonus apa nih hipster hugger apaan nih? let me see dari inventory household oh, sofa aduh, kenapa ya? sim aku sering gitu kayak ga mau dia papain masuk masuk oh my god oh my god teleport akhirnya bisa di teleport gila energinya sampe low loh bisa mati dia di luar kepanasan aneh banget simsnya ngeselin deh aku pengen pindah rumah aja ah, is it because of the house? birthday party is about to begin birthday party is about to begin okay replace blow out the candles birthday sim for 3 hours have sim dance at the same time where are you now? it's your day today so abis itu clean up ya bantuin aku ya siapa? Nathaniel kamu tidur ya i think you need to like kamu makan sisa makanan ya ampun ini tuh masih terang aduh you guys please come in nih, kok si alisio nya ga kebakaran? masuk mati ntar kalian save dulu dah oh, ada si Chiera oh, ada si Chiera you need to wake up alisio ya anakmu benerai ulang tahun and you better eat eat plasma fruit lalu lalu eh, mana ini birthday cake nya? bapak Matea kamu taruh mana? oh, ini dia cake nya ah, dulu dulu dah jam 9 malam lalu kita add birthday candles kemudian kita harus ini deh add to group dulu eh action add to group action form group form group eh Alicia Simon Heaven Valerie ini an akhir biasa yang ini ada go here together dulu dong i got a present that i think is dumb i want to trade it with a friend or give it back can i do that the present was for you to be grateful sure, give it to someone else let's return it to the store the present was for you, honey okay Alicia, can you help? can you help? no gimana ya caranya each up sim? aku kok lupa lagi sih us help to blow out candles ah lagi pada di sana si mamanya juga lagi sini dong aduh ampun dah wuuu lucunya si seneng kenapa sih tiap kali bertit tapi tuh gak ada yang celebrate gitu kesel aku di keluarga ini sih di apa single father ku tuh kayak pada ngerti gitu loh kalo lagi birthday mereka kayak celebrate ini enggak kesel aku aduh 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 mau foto nah heaven doang yang ngerayain gimana sih oke it's time to see the transformation of snow temen-temen kita lihat snow kayak apa apakah mirip snow aged up apa ya enaknya ya kayaknya social deh eh kok gak bisa oh ini cuma ditambahin 2 aku jadi bingung social aja ah si snow trait-nya cheerful yeay kita lihat mukanya snow kayaknya mirip sama si Nathaniel hehehe beda sih beda sih sama Nathaniel aku pengen lihat di khas deh mungkin lebih mirip mamanya kadang bingung ngeliatin kamu rambutnya apa sih oh rambutnya sama kayak pas kecil ganteng juga ya si snow ice-nya mana mana sih oh ini dia bulu mata aku tuh suka kasih bulu mata gitu temen-temen kalau buat sims aku biar lebih natural kesannya ya nah aku gak sabar ngeliat mereka kalau udah gede kayak gimana ini the only non vampire untuk anak kita eh anaknya si Alicia itu si Natalia kita bakal punya anak lagi gak nih kemarin kan aku udah sempet bikin pol ya untuk mau berapa anak dan kalian kebanyakan tuh jurunya tuh 4 anak gitu but kayaknya aku bakalan dan pindah rumah dulu baru mereka punya anak lagi i want to be a ninja start petting you're hiding get ninja outfit find a ninja to train you hahaha find a ninja to train you kapan oke guys that's all for today si snownya sudah age up dan dia baru aja mulai masuk SMP SD lah SD soalnya sister sama brother-nya ini udah SMP lah ceritanya bentar lagi mereka bakal masuk ke high school ke SMA dan di episode yang selanjutnya aku bakal mendekatkan Nathaniel ke si Tamika mungkin ke rumahnya Tamika sih rumahnya Tamika itu di lot yang Simstuber bikin di salah satu project Biddleton Bay nya Simstuber Simstuber oke guys jangan lupa buat like comment share dan subscribe ke channel aku ya thank you guys for watching and see you on the next episode bye bye